Apa itu kutil kelamin pada wanita? Kutil kelamin adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh strain human papiloma virus. Pertumbuhan kulit ini bisa menyebabkan rasa sakit, tidak nyaman, dan gatal. Mereka sangat berbahaya bagi wanita karena beberapa jenis HPV juga dapat menyebabkan kanker pada leher rahim dan vulva. Nah, perlu Anda ketahui bahwasannya, kutil kelamin pada wanita itu penyebabnya tidak hanya karena tertular oleh masalah seksualnya. Ternyata, keputihan abnormal yang tidak kunjung sembuh bisa menyebabkan penyakit kutil kelamin. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pada video berikut ini. Apa sih penyakit kutil kelamin? Dan apa penyebabnya? Dan bagaimana cara pengobatannya? Penyakit kutil kelamin atau dikenal juga dengan penyakit kondiloma, aguminata, maupun cengger ayam, merupakan salah satu penyakit infeksi seksual yang menular. Penyakit ini muncul akibat infeksi virus HPV, yaitu HPV tipe 6 dan juga tipe 11. Selain kutil pada vagina atau penis, HPV juga bisa menyebabkan kanker cervix pada wanita. Kondiloma aguminata berbentuk benjolan daging kecil berwarna merah atau bergerombol. Banyak yang tampak seperti kembang pol yang tumbuh di sekitar kelamin. Dalam banyak kasus, kutil biasanya tumbuh sangat lembut dan seringkali tidak terdeteksi secara kasat mata. Namun, lama-kelamaan akan muncul dan bisa terdeteksi dengan sentuhan. Penyakit kutil kelamin menimbulkan rasa sakit, perih, cenderung tidak nyaman, dan gatal-gatal di sekitar area kutil. Virus HPV yang menjadi penyebab penyakit ini biasanya ditularkan lewat hubungan seksual, baik oral, vaginal, maupun anal. HPV kadang juga dapat menular ke bayi saat proses persalinan dari ibu yang terinfeksi sejak sebelum atau saat hamil. Seperti apa gejala yang biasanya timbul ketika orang terinfeksi oleh virus HPV? Tanda-tanda dan gejala kutil kelamin. Yang pertama, bengkak kecil di area kemaluan Anda. Kemudian beberapa kutil berdekatan yang menyerupai kebangkol. Rasa gatal atau rasa tidak nyaman di daerah kemaluan. Kemudian pendarahan saat hubungan seksual. Perempuan dapat terkena penyakit kondiloma akuminata di bagian paha bagian atas. Vulva, dinding vagina, daerah antara alat kelamin eksternal dan anus, saluran anus, dan leher rahim. Sementara untuk pria dapat terkena penyakit kutil kelamin di ujung atau batang penis. Selangkangan, paha bagian atas sekitar atau di dalam anus, di dalam saluran kemih dan testis. Banyak faktor yang dapat menyebabkan Anda itu terinfeksi oleh penyakit kutil kelamin atau penyakit cenggir ayam ini. Di sini terdapat poin-poin yang menyebabkan Anda terinfeksi oleh penyakit kutil kelamin. Yang pertama adalah seks vaginal, kemudian seks anal, oral seks, kemudian mainan seks atau seks toys yang tentu sudah terkontaminasi oleh virus HPV. Dalam kasus yang jarang, penyakit ini juga menular ketika tangan seseorang yang terinfeksi menyentuh area genitalnya sendiri dan kemudian menyentuh area genital pasangannya. Seorang anak juga dapat terkenal penyakit kutil kelamin dari seorang ibu yang terinfeksi saat proses persalinan. Itulah sedikit penjelasan mengenai penyakit kutil kelamin atau cenggir ayam dan juga sering dikenal dengan penyakit kondiloma akuminata. Untuk Anda yang mungkin takut akan pengobatan medis maupun belum berkesempatan dan juga Anda yang takut dengan pengobatan kimia. Di sini kami juga memiliki solusi pengobatan secara herbal dari Denatur Indonesia. Pengobatan yang kami gunakan ini terdapat dua sisi pengobatan. Seperti apa cara pengobatannya dan bagaimana aturan pakai? Mari kita simak penjelasan pengobatannya di video berikut ini.